Pemerintah memastikan, lapangan di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara, IKN, sudah siap digunakan untuk upacara peringatan hari ulang tahun, HUD, ke-79 Republik Indonesia, RI, pada 17 Agustus mendatang, untuk diketahui, curah hujan memang cukup tinggi di Kalimantan Timur beberapa bulan terakhir ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengatakan terus melakukan modifikasi cuaca untuk mengendalikan curah hujan yang menghambat proses pembangunan IKN, kendati masih ada. Beberapa kendala dalam pelaksanaan modifikasi cuaca di IKN tersebut, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Trihandoko Seto menjelaskan bahwa dalam proses melakukan modifikasi cuaca tersebut, BMKG menggandeng sejumlah pihak. BMKG bekerja sama dengan Kementerian PUPR, TNI, melaksanakan rekayasa cuaca yang kita kenal dengan operasi modifikasi cuaca di sana. Tujuannya apa? Untuk mengurangi curah hujan supaya tidak mengganggu pembangunan infrastruktur, targetnya agar segera selesai, ujar Seto saat ditemui di kantor BMKG, Jakarta, pada Kamis, 11 Juli 2024. Wilayah IKN memang memiliki pola ekuatorial. Hujan ekuatorial adalah pola curah hujan di wilayah yang memiliki batas tidak jelas antara musim kemarau dan hujan, di IKN ini polanya ekuatorial, perbedaan musim kemarau dan hujan tidak jelas, hampir setiap hari ada hujan. Saat ini, juga, ada gelombang ekuator sehingga hujannya cukup banyak, imbuhnya, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati juga menjelaskan. IKN memiliki pola hujan ekuatorial. Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.